Sepanjang hari ini kita bicara mengenai soal kegagalan. Tidak ada satu orang yang imun atau kebal terhadap kegagalan. Semua orang punya potensi kita gagal. Tetapi kita belajar dari pagi tadi bagaimana kita berurusan dengan kegagalan. Kata saya percaya Tuhan tidak ingin kita gagal. Katakan amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia pasti juga kepingin anak-anaknya, putra-putri kerajaannya tidak akan juga mengalami kegagalan. Dikatakan kalau kau dengar baik-baik perintahku dan melakukannya dengan setia. Maka kamu akan jadi kepala bukan ekor dan kamu akan naik dan naik dan naik dan tidak akan turun. Katakan amin. Banyak kalau kita mau jujur di Alkitab kita sudah akan ketemukan banyak kegagalan tokoh-tokoh Alkitab. Ditulis belak-belakan, transparan semuanya. Tidak ada satu pun yang ditutup-tutupi sudah. Buat saya itu suatu tanda yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sangat, dia lebih daripada sekedar kegagalan. Bahkan dia pingin saudara dan saya yang membaca, yang mengerti. Belajar dari kegagalan-kegagalan orang-orang hebat itu di Alkitab kita. Sebut aja Abraham, banyak kegagalannya. Sebut Musa, banyak kegagalannya. Daud apalagi, banyak. Bahkan tadi saya sudah sampaikan, Yesus pun punya satu clue atau tanda kegagalan yang perlu dievaluasi. Kalau sudah mau dengar itu ibadah yang ketiga, saya enggak bisa ulang lagi. Tapi Yesus mengadakan evaluasi diri dalam pelayanannya. Karena Yesus berurusan dengan orang-orang yang belum memahami akan rencananya. Sehingga semuanya yang gagal bukan Tuhannya, bukan Yesusnya. Tetapi respon kita yang salah. Respon kita yang membuat kita akhirnya tidak bisa menjadi pribadi yang maksimal. Di dalam kebenaran atau di dalam mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Nah setelah pagi tadi saya bicara mengenai perkataan kita adalah Nabi masa depanmu. Perkataan kita ini adalah menentukan mau gagal atau mau hancur hidup kita. Ini dari mulut kita. Bukan dari kepintaran kita. Bukan dari hal-hal yang lain. Tapi dari mulut kita. Nanti sudah bisa lihat di rekaman yang ada ya. Lalu yang kedua, tadi yang siang tadi saya sampaikan. Mengenai bagaimana menjadi orang yang anti gagal. Anti gagal. Sebetulnya kita diciptakan sudah komplit. Sempurna. Mestinya kita sudah ditampakkan sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Itu artinya tidak pernah gagal. Sebetulnya. Tapi karena banyak hal dalam hidup kita yang perlu terus diberesin. Kita proses belajar bertumbuh bagaimana menikmati hidup yang penuh anugerah. Lalu yang tadi saya sampaikan kegagalan adalah tangga menuju pada kesuksesan. Ingat tangga itu tempat kita menapakkan kaki. Kegagalan bukan tembok yang membuat kita berhenti. Tapi tangga itu hanya di bawah kaki kita. Kegagalanmu harus jadi tempat bijakan untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Dan sekarang kita bicara mengenai gagal diri. Sukses bagi sesama. Kita bisa gagal. Tapi jangan sampai kegagalanmu membuat orang lain juga ikut-ikut gagal. Tapi biarlah kegagalan yang kita bisa alami. Itu justru membuat orang diberkati. Orang menjadi sukses. Orang menjadi berhasil. Itu kegagalan yang membutuhkan pengorbanan. Sebetulnya banyak dalam kehidupan kita. Hal ini. Pengertian ini. Nanti kita akan sampai ke sana. Kegagalan. Dapat menimpa semua orang yang sedang berjuang. Perhatikan baik-baik. Kegagalan bisa. Dialami oleh semua orang yang sedang berjuang. Tapi kalau saudara tidak berjuang, saudara tidak akan pernah gagal. Jadi kalau saudara bilang, aku tidak mau gagal. Lebih baik aku tidak berjuang. Diam saja. Duduk manis. Tidur. Dan seterusnya memang tidak ada kegagalan. Tapi kegagalannya nanti. Dan ini yang berbahaya. Karena apa? Saya katakan tidak ada kegagalan yang bersifat permanen. Kecuali kegagalan. Karena kita kehilangan keselamatan yang daripada Tuhan. Itu permanen. Itu kekal. Itu mutlak. Tapi selama orang hidup kegagalan itu bisa diperbaiki. Justru bisa menjadi batu loncatan lebih lagi. Untuk kita mencapai hal-hal yang lebih besar lagi di depan kita. Galatia 4.19 mengatakan, Hai anak-anak aku karena kamu. Karena kamu. Aku menderita sakit bersaling lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Artinya Paulus rela saudara untuk mengalami situasi yang sulit. Bahkan disebut orang yang gagal. Tapi yang terpenting rupa Kristus itu sampai dan nyata dalam kehidupan para murid-murid ataupun orang-orang ataupun jemaat-jemaat pada saat itu. Paulus mengambil tanggung jawab ini sudah. Sebetulnya dia sudah enak. Rasul yang terkenal. Hidup enak. Dilayani mungkin bisa. Tapi dia tidak ambil hal itu. Dia ambil justru. Gak apa-apa. Sakit bersalin bagiku lebih baik daripada melihat jemaat-jemaat yang dilayani kocar-kacir dan lemah imannya. Jadi ini luar biasa. 1 Korintus 10.33 Sama seperti aku berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku. Tapi untuk kepentingan orang banyak. Supaya mereka beroleh selamat. Itu orang bisa melihat kegagalan. Harusnya Paulus bisa mendapatkan begitu banyak berkat untuk kehidupannya. Sehingga dia bisa disebut orang yang berhasil. Yang sukses. Tapi dia gak ambil itu. Tapi dia lepaskan itu untuk kepentingan orang banyak. Supaya mereka semuanya bisa selamat. Setelah kisah Tensing Norge. Sebetulnya apa yang saya jelaskan ini banyak. Serta kemarin baru saja kita bertanding ya. Basket. Turnamen. Buriki juga kemarin minggu lalu juga sampaikan. Wah skornya kejar-kejaran. Bahkan kita cenderung kalah. Di babak pertama. Semua tegang. Semua deg-degang. Tiba-tiba Buriki keluar karena dia gak tahan. Terus Debbie bilang. Tentu berdoa. Berdoa siapa? Supaya tim Betani menang. Setelah. Ya semua saya kira wajar ya. Timnya sana juga pasti berdoa. Kita berdoa. Doanya kuat-kuatan. Siapa yang menang? Nah itu sih ya. Dan singkat cerita setelah kita akhirnya menang. Wah senang luar biasa. Tapi seringkali kita lupa bahwa ada orang yang kalah itu memberi kesempatan buat kita menang. Harusnya kita bersyukur dengan orang-orang. Artinya kita jangan merendahkan mereka. Kita jangan nganggap ya wis kalah. Karena kekalahan mereka kita bisa berkemenangan. Itu yang saya maksud. Kisah Tensing Norge. Beberapa soalnya mungkin sudah tahu kisah ini. Dia seorang syarpa. Syarpa itu pemandu orang naik gunung. Tapi gunungnya bukan gunung-gunung biasa. Ini gunung-gunung yang top of the mountain sana. Artinya gunung yang puncak dari gunung-gunung yang ada di muka bumi. Yaitu Himalaya. Jadi dia sebagai pemandu dia tahu jalan-jalan yang harus ditempuh. Bagaimana melewati situasi yang sulit. Dan dia harus mengantar orang yang namanya William. Sir William Hillary. William Hillary. Orang Inggris. Dihantar. Dipandu. Singkat ceritanya mereka sampai di puncak. Dan berita itu menggemparkan. Wartawan semua. Menanti. Kepulangan daripada tim daripada William. William siapa tadi? Saya ngebleng loh. Saya ngecapek barang. William siapa? Hillary. Wartawan siap menanti si William ini. Karena dialah yang dianggap orang yang menaklukkan pertama kali puncak Mount Everest. Sekarang cerita sudah datanglah mereka. Wah semua wartawan menggerubuti daripada William Hillary ini. Dan Tensing Norge dilupakan. Cuma ada satu wartawan yang mendekati Tensing Norge. Dan Tensing Norge diwawancara. Kamu siapa? Saya pemandu. Maksudnya pemandu dari perjalanan ini. Iya. Artinya pemandu itu penunjuk jalan. Iya. Jadi. Kamu mestinya sebagai pemandu berjalan di depan. Iya. Berarti harusnya kamu yang pertama kali menginjakkan kaki di puncak. Tidak. Loh. Ulang lagi. Pemandu kamu kan. Kamu berjalan di depan. Iya. Lah harusnya kan kamu yang pertama kali bukan Sir William ini. Dia. Loh gimana sih? Lalu dia jalan gini loh mas. Wah orang mudeng-mudeng. Satu dua meter menjelang puncak. Dia berhenti. Dan dia memberikan jalan kepada Sir William Hillary. Untuk menginjakkan kakinya. Loh bodoh kamu. Kamu mestinya yang jadi sumber satu. Dan hadiah yang menanti Sir William Hillary ini dapat Sir. Gelar kebangsawanan. Harusnya kamu Tensi Norge. Bodoh kamu. Kenapa gak ambil kesempatan itu? Kesempatan emas. Dan si Norge bilang begini. Itu bukan mimpi saya. Itu mimpinya William Hillary. Wah hebat itu ya. Wah kalau saudara yang jadi Tensi Norge. Oh langsung begini aku. Wah aku yang pertama kali. Mungkin kalau saya-saya. Tapi Tensi Norge gak begitu saudara. Hebatnya saya ini terinspirasi terus. Dan saya rindu. Kalau boleh Tuhan. Saya juga boleh dalam versi yang lain. Menjadi Tensi Norge. Buat jemaat. Buat hamba-hamba Tuhan. Bahkan buat keluarga saya juga. Kita gak perlu harus sampai ke puncak. Tapi kita membawa banyak orang ke puncak. Kita gak perlu jadi orang yang selalu berhasil di atas. Nomor satu. Tapi kita bisa membawa puluhan ratusan orang naik ke puncak. Saya kira itu yang penting hari-hari ini. Setelah kegagalan diri bisa menjadi keberhasilan sesama. Caranya gimana Pak? Yuk kita lihat satu-satu ya. Satu. Tentu belajar dari keladaan Yesus. Kalau kita pengikut Yesus. Ya contoh idola. Dan model kita adalah Yesus. Yesus sudah mengorbankan nyawanya buat kita semua. Ya rela menderita. Menderita yang begitu luar biasa di kayu salib. Bahkan sebelum itu juga sudah mendedi. Siksa luar biasa. Tapi dia gak pernah mengeluh dari mulutnya. Kadang apa? Dia lihat akan ada miliartan orang. Yang bisa dibawa ke surga. Dan itu yang menguatkan dia. Untuk menahan semua penderitaan. Kesulitan. Bahkan cacimakian. Bahkan dikatakan gagal. Tuhan kok gagal. Tuhan kok disalib. Masih ada ratusan mungkin ribuan. Atau bukan jutaan orang. Sampai hari ini bilang. Tuhan kok disalib. Ya gak tau aja. Yesus sudah memberikan nyawanya buat kita. Supaya kita membuka jalan ke surga. Membuka berkat dicurahkan. Di bumi ini. Katakan amin. Di bumi ini. Bukan cuma di surga urusannya. Yesus mati bukan hanya untuk membawa surgaan saya ke surga. Bukan. Bukan cuma itu. Tapi supaya engkau selama hidup di muka bumi ini. Engkau bisa menjadi terang. Engkau menjadi bijana kemuliaan Tuhan. Engkau bisa menyatakan kuasa Tuhan yang sepenuhnya. Ibrani 928 dikatakan demikian pula. Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi surga jangan punya pikiran gini ya. Wah aku berdosa Yesus disalib lagi. Berdosa Yesus disalib lagi. Rasa saudara. Kok lemah banget kita punya Tuhan seperti itu. Sekali. It's done. Selesai. Engkau bisa berbuat dosa. Saya bisa berbuat dosa. Tapi salib Kristus menjamin untuk pengampunan dosa kita. Katakan amin. Mau sebesar apapun dosa saudara. Salib itu sudah menyelesaikan semuanya. Tinggal kita datang kepada dia minta anugerahnya. Selesai. Wah orang Kristen itu paling nyenangnya. Paling jengkelnya juga. Karena iblis paling jengkel sama saudara dan saya. Tahu enggak. Dia baru mikir gitu. Mau mikir mau menyamai Allah. Seketika juga sekejap itu pun. Dia terbuang dari hadapan Tuhan. Dan tidak ada. Kesempatan untuk balik lagi. Bertobat lagi enggak ada. Karena memang dari hatinya sendiri. Dari pikirannya dia memang mau kurang ajar. Mau melawan Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya. Ya coba beberapa kali saudara melawan. Memberontak kepada Tuhan. Tapi saat saudara datang. Tuhan. Forgive me. Ampuni aku. Tuhan yes. Aku ampuni kamu. Oh setan marah sekali sama saudara. Makanya dia terus coba cari kesempatan itu menghancurkan kita. Tapi jangan khawatir. Tuhan Yesus bersyafaat bagi kita di hadapan Tuhan. Mendoakan saudara dan saya. Katakan amin. Kalaupun jatuh-jatuh. Kita bilang kamu jatuh. Tidak akan sampai terkelita. Katakan amin. Kalaupun jatuh sampai terkelita. Tujuh kali. Kamu bangkit lagi. Bisa bangkit lagi. Katakan amin. Waduh saudara. Itu all in semua saudara. Semuanya. Tuhan kasih semua saudara. Sehingga kalau kita sampai. Tidak bisa menerima atau mengalami anugerah ini. Wah kita memang seperti iblis saudara. Memang dari dasar hatinya. Memang saudara tidak mau. Mendekat kepada sang terang sejati itu. Makanya orang ke neraka. Tidak ada tarian. Ditarik malekat satu nih. Satu tarik iblis. Ayo ikut aku. Jangan toh ikut aku. Tidak ada saudara. Kita masuk surga. Kita masuk neraka. Itu memang dari diri kita. Maunya kita. Jadi jangan salah-salah di iblis. Wah iblis sedang bekerja keras. Nariin orang masuk neraka. Bukan. Kita sendiri. Manusia yang memang sengaja. Aku mau masuk neraka. Dengan pengertiannya yang picik. Yang bodoh saudara. Ya. Dikatakan apa. Sesudah itu ia akan menyatakan diri sekali lagi tanpa menanggung dosa. Yesus akan datang. Menyatakan lagi tidak urusan dengan dosa lagi. Tapi menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Iya. Jadi kalau Tuhan datang lagi nanti. Sudah tidak ada urusan dengan soal dosa-dosa lagi. Kamu percaya Yesus hidupmu. Sekalipun kamu masih catu bangun. Tapi Yesus atau Tuhan melihat ada Yesus dalam hidupmu tidak. Dan itu cukup sebagai kualifikasi untuk terima keselamatan. Kok enak pak? Ya memang enak. Harusnya kan harus begini-begini. Ya itu dunia memang maunya begitu. Tapi Tuhan kasih jalan yang mudah. Dan jalan yang pasti terjamin. Tapi sekali lagi. Jangan coba-coba saudara permainkan yang mudah itu. Karena yang murah itu bukan artinya murahan. Kamu gak bayar apapun juga untuk terima keselamatan. Bukan berarti itu murahan. Tapi karena kamu gak bisa bayar. Saya gak bisa bayar untuk ongkos keselamatan itu. Jadi pegang kuat-kuat tiket itu. Dengan iman yang teguh. Dengan pengharapan yang sungguh-sungguh. Dengan kasih yang sungguh-sungguh. Semakin kesana kita semakin bisa diandalkan untuk memegang keselamatan itu. Katakan amin. Yang kedua saudara. Mengutamakan kepentingan sesama lebih dahulu. Ini juga susah hari-hari ini banyak orang egois. Semua pokoknya aku dulu. Aku urusan dengan orang lain. Nah ini memang gampang. Untuk jadi orang di tengah-tengah kesulitan. Tapi tetap bisa jadi berkat. Yang penting aku dulu tau pak. Tuhan juga harus perhatikan aku dulu. Kita gak mau kalah. Itu sifat manusia yang mestinya harus dikikis. Karena Alkitab bilang kita ini ciptaan baru dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Jadi mulai dari mulut kita. Mulai ngomong yang benar. Jangan suka berdusta. Karena dustamu itu bisa membawa ke neraka lu. Karena Alkitab menulis. Mahayu 21. Barisan orang-orang yang masuk neraka. Mulai dari penakut. Ujungnya paling belakang adalah pendusta. Semua pendusta. Itu sudah disiapin. Makanya minta kuduskan mulut bibirku. Jangan sampai ada kata-kata kotor. Kata-kata kasar. Kata-kata busuk yang keluar dari mulut bibir kita. Berupa fitnah. Perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan kebenaran sudah. Minta sudah. Kuduskan. Seperti Yesaya waktu ketemu dengan hadirat Tuhan. Yang dia tunjuk sekali bukan soal. Oh Tuhan. Aku punya masalah dengan orang itu. Tapi dia ngomong aku najis bibir. Celaka aku najis bibir. Aku hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Artinya dengan budaya. Budaya yang najis. Kenajisan itu sudah ada di sekitar kita. Dan dimulai dari mulut kita. Ya. Makanya minta sudah. Anak muda. Ngomong yang baik sekarang. Jangan ngomong asal ceplos-ceplos. Enggak-enggak sudah. Ngomong sudah. Yang saru-saru kasar apalagi. Pak tapi itu kan. Gaya memang sudah. Gaya hidup. Maksudnya ikut-ikut dong. Memangnya kita tampil beda gitu loh. Kita seberani menunjukkan sesuatu yang berbeda. Dan saya percaya sama saya. Kalau engkau punya omongan yang baik. Sikap yang baik. Orang itu mungkin sesaat sepertinya gak suka sama kamu. Wah sok-sok aneh. Sok-sok ini. Tapi biar aja. Kamu lakukan aja terus. Sebetulnya mereka juga kekiri sama saudara. Kok dia bisa begitu ya. Aku juga kepingin. Tapi kadang-kadang gengsi. Ego dan seterusnya. Mereka coba. Menyinjirin terus. Sebetulnya tahu mana yang benar. Tapi orang yang sudah terlanjur. Dan tidak mau. Itu yang dikatakan tadi. Orang yang dalam budaya yang salah. Sudah. Ya. Satu Korintus 10.33. TSI 3 ya. Terjemah sederhana Indonesia versi ketiga. Itulah sebabnya saya selalu berusaha untuk menyenangkan semua orang. Tadi ini ayatnya kita baca sebelumnya ya. Artinya saya berusaha mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Agar mereka dapat menjadi pengikut Kristus dan diselamatkan. Jadi motivasinya untuk keselamatan. Kita rela berkorban. Kita rela memberikan tempat bagi mereka supaya mereka bisa diselamatkan. Tapi seringkali kita jadi orang Kristus malam membuat tembok. Kita buat barier. Kita tidak mau kumpul dengan orang-orang yang kita anggap tidak baik. Kepentinganku lebih dulu yang penting. Itu yang perlu kita, ya tentu dalam berbagai versi. Kita punya pengalaman masing-masing tapi belajar prinsip. Belajar yuk memikirkan kepentingan sesama kita juga. Jangan hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Yang ketiga. Kerelaan menjadi pembuka jalan bagi sesama. Bukakan jalan. Kalau sudah punya teman nilainya jelek, IP-nya sangat tidak baik. Jangan kemudian dijauhi. Wah, bos, bodoh. Aku tidak ketemu sama orang bodoh nanti aku jadi ikut bodoh. Itu kan kata motivator. Kalau kamu mau pinter, kumpul sama orang-orang pinter. Ada kebenarannya sebagian. Tapi juga kamu harus belajar untuk menghargai juga orang-orang yang mungkin secara satu nilai atau kualitas. Dia kurang. Dia tidak seperti saudara. Kita harus belajar. Hargai. Kenapa? Barangkali dia punya kemampuan-kemampuan lain. Setelah ini riset ya. Ini hasil penelitian. Orang yang ternyata IP-nya tinggi-tinggi, saat kerja, belum tentu lebih berhasil daripada orang yang IP-nya biasa-biasa. Amin. Wah, seneng nih sengibnya rendah-rendah. Nah, rungu oke, rungu oke. Jokom aki kue. Tapi orang yang begitu. Artinya sudah melanggengkan kemalesan, kebodohan. Itu tidak boleh juga. Tapi memang ada peluang. Memang ada realitanya, faktanya. Bahwa IP-mu tidak jaminan. Makanya sekarang itu hari-hari ini sudah banyak perusahaan yang sudah tidak lagi ngeliat jasamu. Tapi apa yang kamu lakukan? Kan gitu ya. Portofoliumu apa? Apa sih hasil karyamu itu apa? Itu kelihatan semua di medsosmu. Oh lah medsos ini cuman gosip-gosipan. Wah ini tukang gosip. Hati-hati loh. Setelah mungkin bawa ijazah. Uh, IP-mu 4,5. Misalnya. Pinter banget. Wih, pokoknya suma-suma-suma-suma kumlot gitu ya. Tidak pernah dalam sejarah manusia ada. Baru kali ini saudara. Tapi satu kali. Dicek saudara. Eh, pernah nyolong. Nggak duk, tahu nggak duk. Jajan di satu warung Mbak Bu Sutinem. Orang bayar. Ketahuan dari medsosmu. Karena kamu masukkan. Oh, ngguyu-ngguyu. Aku iso loh. Apa? Ngakali ibu eh. Misalnya gitu ya. Ini guyonan tau. Tapi kalau di cek. Menipu. Gaduk. Mangan soto sama orang bayar. Coret. Hati-hati loh. Ada kesedihan nyata itu. Orang pinter luar biasa. Prestasinya di perusahaan itu luar biasa. Tapi satu kali kekonangan. Dia pernah tidak bayar tiket kereta api. Sudah. Ketahuan. Dan akhirnya dicoret. Ya. Pilih Graham bilang begini. Kalau kamu kehilangan uang. Kamu nggak kehilangan apa-apa sama sekali. Kalau kamu kehilangan kesehatanmu. Kamu sedikit kehilangan sesuatu. Tapi kalau kamu kehilangan karakter. Kamu kehilangan semuanya. Hati-hati makanya. Jaga baik-baik itu sudah. Bangun karakter surah yang terbaik. Supaya kamu jadi orang-orang yang hebat. Di hari-hari yang akan datang. Roma 3.25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Menjadi jalan pendamaian. Karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa. Dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi jalan pendamaian. Apa yang kita terima tadi. Itu jalan pendamaian. Perjaman kudus. Sosial-sosial berjalan. Didamaikan dengan surga. Didamaikan dengan dirimu sendiri. Karena kamu berharga. Kamu mulia. Kamu orang spesial. Diperdamaikan dengan sesama kita. Pada saat kita ada sesuatu. Dan dengan sesama kita selesaikan dulu. Harusnya begitu. Ataupun kalau setelah-setelah terima perjamuan. Sudah punya kemampuan. Untuk segera menyelesaikan. Dengan sesamamu. Jangan nantilah tunggu waktu Tuhan. Tidak. Selesaikan. Ya. Yang terakhir. Yang keempat. Fokusnya adalah kemuliaan. Dalam kegagalan. Di bumi ini. Kita bisa jadi orang gagal. Di bumi ini kita mungkin tidak bisa menuai apa yang kita tabur. Di bumi ini kita bisa dianggap orang tidak berhasil. Tapi saya mau beritahu. Itu bukan akhir dari semua. Perjalanan. Masih ada perjalanan yang lebih panjang di sana. Dalam kegagalan. Makanya lebih baik. Rugi di sini. Tapi kamu untung di surga. Katakan amin. Katakan amin. Mungkin ini kata-kata yang kelise. Tapi itu real. Nyata. Jangan kamu cari untung di bumi. Habis-habisan. Tapi kamu kehilangan segala-galanya di sana. Sia-sia semuanya. Musa adalah contoh yang baik. Dia putra pungut dari Raja Mesir. Tapi dia kemudian dianggap jadi panglima. Jadi pangeran Mesir. Tapi setelah dia tahu dari mana dia datangnya. Dia bukan orang Mesir. Tapi dia orang Ibrani. Seluruh kemuliaan Mesir tidak lagi menarik bagi dirinya lagi. Tapi dia membayangkan. Dia melihat ke depan. Ada satu anugerah yang besar. Yang tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan Mesir. Kekayaan dunia. Roma 8.18. Sebab aku yakin. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Katakan amin. Kolose 3 ayat 2. Biarlah hati dan pikiran kita juga tertuju ke surga. Artinya kepada kekekalan. Kekekalan ada kekekalan. Tadi kita sudah mengucapkan juga pengakuan iman rasuli. Ada kebangkitan. Orang mati. Jadi kekekalan itu harus kita pikirkan sungguh-sungguh. Bukan berarti kita kemudian mikirin kekekalan dong terus kita gak lupakan yang di bumi. Enggak. Tadi yang ketiga saya bilang. Orang Kristen yang dewasa itu selain mikir surga tapi juga mikir dunia ini. Bagaimana dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Itu tanggung jawab kita karena kita dipanggilin jadi terang dan garam. Tapi jangan hanya mikirin dunia terus. Lupakan kekekalan. Hati-hati. Jadi itu balance hati dan pikiran kita tertuju ke surga. Jangan ke dunia ini. Filipi ini kesimpulannya. Filipi 2, 8-11. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Dan mengaruhkan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Dan yang ada di bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak. Itu endingnya. Ditinggikan di atas segala nama. Tapi caranya turun. Dia sepertinya kalah. Gagal. Tapi ternyata endingnya bukan gagal. Justru ditinggikan. Manusia merendahkan. Manusia tidak menganggap. Tapi endingnya Tuhan meninggikan. Setelah itu juga bagian yang saya akan terima. Kakaknya mari. Selagi masih ada nafas di bumi ini. Lakukan yang terbaik. Untuk Tuhan. Katakan amin. Tapi juga untuk sesama. Tapi seandainya pun kau harus rugi. Karena sesuatu hal. Kamu sepertinya harus menanggung sesuatu yang serusnya kamu tidak perlu tanggung. Belajar untuk tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Setelah saya tutup dengan cerita saja. Ceritanya ada pinsil dan stip. Tahu stip ya? Penghapus. Itu dua alat itu selalu berdampingan. Tidak pernah orang punya pinsil atau punya penghapusnya. Dua-duanya berdampingan. Tapi tahu peran mereka masih-masih berbeda. Satu kali si pinsil bilang. Waduh. Aku ini merasa berdosa banget sama kamu. Loh kenapa? Pinsil cerita. Setiap aku buat kesalahan. Selalu saja kamu yang harus dikorbankan. Dipakai. Untuk menghapus kesalahanku. Dan untuk menghapus kesalahanku itu. Kamu semakin kecil. Semakin. Semakin. Habis. Dan satu kali kau sampai gak ada lagi. Tapi. Penghapus bilang. Aku melakukan itu dengan sukacita. Memang itu tugasku. Aku ada itu untuk. Menghapus kesalahan-kesalahanmu. Supaya engkau bisa membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Dan aku bangga dengan peranku itu. Kalaupun aku habis. Dan kamu nanti ganti. Stip atau penghapus yang baru. Gak apa-apa juga. Setelah itu kehidupan. Yang mestinya kita tinggal mau pilih ya. Mau pilih pinsil. Tapi satu kali. Barangkali. Kita bisa diposisikan sebagai penghapus itu. Persediakah engkau menghapus kesalahan orang lain. Sebetulnya ini tugas orang tua itu seperti itu. Orang tua itu tugasnya menghapus kesalahan anak-anaknya. Tentu dengan segala macam cara menasehati, melindungi, bahkan rela memberikan nyawanya untuk anaknya kalau anaknya berbuat salah. Dan itu dilakukan oleh orang tua kita dengan suka cita tanpa pamperih kepingin minta balasan. Oleh karena itu saya pesan buat teman-teman muda di sini. Hargai orang-orang tuamu. Mungkin kita gak ngerti. Bahwa selama ini orang tuamu menghapus kesalahan-kesalahan. Dan hidup mereka semakin rentah, semakin lemah. Dan satu kali dia akan tinggalkan engkau. Dan kamu akan dapatkan pasangan istri atau suami yang baru. Tapi orang tua mau bilang begini, aku bersyukur. Aku tidak menyesal menghabiskan seluruh kekuatanku. Untuk bisa menjadikan engkau satu alat tulis yang bisa dipakai oleh penulis untuk sesuatu yang bagus, yang indah, yang luar biasa. Hidup kita seringkali bisa begitu. Tinggal pilihannya kita mau dimana. Kalau saya sudah menetapkan, saya serila jadi step gak apa-apa. Jadi step atau dari penghapus itu indah. Dan selalu saja kita ingin lihat orang-orang muda-muda, anak-anak generasi-generasi muda yang luar biasa bisa ada. Dan bisa dibentuk dari kehidupan kita yang dipersembahkan. Mungkin kita gak akan lagi dikenal lagi. Kita gak akan diingat-ingat lagi. Kita gak akan pernah jadi sesuatu yang sangat apa, berharga. Gak apa-apa. Yang penting apakah engkau sudah melakukan tugas, peran masing-masing. Itu yang lebih penting. Sehingga saat nanti kita harus pulang ke rumah Tuhan. Kita juga bisa bilang seperti itu. It's done, finished. Aku telah mengakhiri pertandingan hidup dengan baik. Menjaga iman. Dan memberikan seluruh hidup untuk bisa dinikmati oleh banyak orang. Itu yang disebut kingmakers. Dan saya rindu. Bagian yang terbaik. Dari seorang kingmakers itu bisa menjadi bagian yang saudara-saudara saya juga lakukan. Ayo kita panggil berdiri. Mari rendungkan sebentar perjalanan hidupmu. Mungkin masih, karena kan kau masih muda. Kau masih melewati waktu-waktu yang pendek. Tapi ada beberapa orang-orang tua disini yang sudah menjalani perjalanan yang cukup panjang. Persoalannya berapa kali kegagalanmu itu menjadi berkat bagi banyak orang lain. Atau kegagalanmu hanya kau bisa nikmati. Engkau sesali untuk dirimu sendiri. Bahkan kau gak pernah mikir untuk orang lain. Engkau gak pernah peduli dengan orang lain. Tapi mungkin baik malam hari ini kita merenungkan. Untuk apa sih kita ada di bumi ini? Untuk apa? Tuhan gak ingin saudara gagal. Karena dia Allah yang tidak pernah merancangan kegagalan. Dia sudah memperlengkapi seluruh tubuh kita ini dengan semua kelengkapan yang menurut saya ekselen saudara. Tubuhmu, panca indera semuanya ini ekselen saudara. Saya kemarin baru juga mendapatkan satu pengertian. Seorang coach fitness saya bilang begini. Pak, bapak tau gak? Tubuh manusia ini luar biasa. Sel-sel tubuh kita ini wow dasyat. Gak pernah ada orang bisa atau teknologi secanggih apapun yang bisa membuat manusia. Seperti yang kita miliki ini. Dia kasih contoh gini. Tubuhmu kalau diminumin air panas. Itu waktu air panas itu masuk dalam tubuhmu. Itu air panas itu menyesuaikan saudara. Ada mekanisme tubuhmu yang membuat air panas itu menjadi air yang kemudian bisa lebih dingin. Sesuai dengan tubuhmu. Sebaliknya kalau engkau minum air dingin sekali. Maksud tubuhmu air itu juga berubah seluruhnya. Menyesuaikan dengan tubuhmu. Itu ada, itu bukan terjadi kebetulan. Itu ada mekanismenya. Sel-sel tubuh kita ini begitu powerful. Seringkali kita lupa. Kita ngerutu, kita ngeluh. Kita gak puas dengan hidup ini. Ada yang kurang itu, kurang itu. Belum ini, belum itu. Terus kita kejar. Seolah sepertinya kita selalu kekurangan. Padahal semua sudah disiapkan. Bahkan mulut saudara itu mulut, wah dasyat banget. Hal kita bilang mati hidup ditentukan oleh apa yang kau kemakan. Dalam mulut kita ini ada masa depan. Makanya seakan sembarangan keluar mulut yang keliru ngomong sembarangan. Karena apa? Pada saat ngomong sesuatu. Kau denger, diolah dalam pikiranmu. Sel otakmu itu langsung akan bereaksi. Ini saya sedang bukan ngarang ya. Ini secara medisnya ada. Sel dalam otakmu itu yang akan segera menangkap signal itu. Kalau kita ngomong, aku goblok. Aku jelek. Itu otak kita langsung memproses. Dan menyesuaikan dengan apa yang kau perkatakan. Dia akan nyiapin itu. Oh jelek. Oh goblok. Bodoh. Goblok. Bodoh. Masuk. Dan akhirnya kita betul-betul jadi jelek dan bodoh. Makanya jangan pernah lupa Tuhan bilang, Kamu berharga. Kamu mulia. Aku mengasihi engkau. Kalau engkau tanamkan itu dan engkau ucapkan. Hidupi itu. Itu akan jadi sesuatu kekuatan yang akan membuka jalan-jalan. Pikiranmu juga akan membentuk. Memfasilitasi kesuksesan. Memfasilitasi keberhasilan. Memfasilitasi apa yang kau pikirkan. Pak itu kok seperti sekuler banget ya. Enggak. Makanya Alkitab bilang hati-hati dengan mulut. Menurut saya yang sekuler itu untuk Alkitab. Jangan dibolak balik. Banyak dasarnya Alkitab. Cuman kita ini karena yang ngomong bukan orang Kristen. Wah kita anggap itu sekuler tuh. Tapi kalau yang ngomong pendeta. Saudara gak percaya. Susah kok. Nah saudara ayo belajar. Seluruh hidup kita ini cukup. Gak ada yang kekurang. Cukup untuk saudara membuat perjalananmu ke depan. Itu perjalanan yang besar. Yang mulia. Yang berhasil. Yang sukses. Cukup. More than enough. Apalagi saudara tahu punya roh kudus dalam dirimu. Ada Alkitab firman Tuhan. Wow saya bilang kalau kita masih masih belum bisa menikmati yang terbaik. Yang Tuhan sediakan. Saya bilang kita terlalu bebel. Terlalu bodoh. Karena semuanya sudah disiapkan buat kita. Tinggal kita lakukan. Kita kerjakan. Kita pelajari lebih jauh supaya kita semakin mengerti. Dan kalau itu kalau kita lakukan. Lihat hidup masih berubah. Pasti berubah. Gak mungkin tetap menjadi orang yang sama seperti yang kemarin. Ini saya bicara soal pekerjaan roh. Tapi sebetulnya ini juga sudah melekat dalam diri kita. Apalagi ada roh kudus yang menolong kita. Memimpin kita. Wow. Sudah lah saudara. Jangan tertipu dengan apa yang sedang disodorkan di dunia ini hari-hari. Kamu itu lemah. Kamu itu gak bisa apa-apa. Kamu itu tidak berseberuntung yang lain dan seterusnya. Jangan pernah percaya dengan omong kosong itu. Karena Yesus mati bagi engkau. Yesus sudah membayar setiap apapun yang menjadi kelemahanmu. Dan Yesus mau engkau bangkit dan engkau bergerak. Engkau melakukan bagian yang terbaik. Dan engkau akan melihat sesuatu yang terbaik. Akan terjadi bukan tahun depan. Tapi hari ini. Sore ini juga. Dan hari-hari berikutnya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah gagal dalam meneransangkan semua yang baik buat kita. Katakan amin. Tuhan tidak pernah lalai menjagai setiap kehidupan kita. Jangan pernah lupa itu. Ayo terus. Maju. Terus bangkit. Lakukan yang terbaik. Kita bisa melihat bahwa seluruh ceri lelah kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan surah-surah yang melihat buat Tuhan kita.